Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seri kedua mengapa pusat agama katolik berada di vatikan. Pada suatu kesempatan seseorang pernah bertanya kepada saya mengapa pusat agama kristen katolik adanya di Roma dan bukan di Yerusalem. Bukankah para rasul berasal dari Yerusalem dan memulai misi penyebaran injil dari sana? Pertanyaan serupa mungkin pernah dilontarkan kepada bapak ibu dan saudara-saudari. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang keberadaan agama katolik di vatikan Roma. Pertama, pada masa gereja perdana ada lima pusat kekristenan yaitu Yerusalem, Antiohia, Roma atau Vatikan, Konstantinopel dan Alexandria. Yesus sendiri memerintahkan para rasul untuk menjadi saksinya mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Banyak ahli menafsirkan bahwa ujung bumi dalam kisah para rasul adalah Vatikan, seperti yang dapat kita baca dalam kisah para rasul 1 ayat 8. Kedua, Vatikan Roma menjadi pusat agama katolik karena latar belakang di mana Petrus mewartakan injil selama 25 tahun dan martir pada masa Kaisar Nero. Kitab suci memberi kesaksian bahwa rasul Petrus ditunjuk oleh Yesus untuk mengemalahkan domba-dombanya, seperti dapat kita baca dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 dan kisah para rasul 15 ayat 7. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus memberikan tugas khusus kepada Petrus sebagai ketua dari para rasul. Cukup banyak bukti kitab suci yang mencatat bagaimana Petrus berlaku sebagai ketua atau pemimpin, misalnya saat pemilihan pengganti Judas, khutbah Pentecostal, khutbah Diserambi Salomo, juga berlaku sebagai hakim atas persembahan Ananias dan Safira dan lain sebagainya dalam kisah para rasul bab 1 sampai bab 15. Seperti diketahui, di mana ada pemimpin, di situ ada pusat kepemimpinan. Contoh sederhana, Jakarta menjadi ibu kota Indonesia karena presiden menjalankan roda pemerintahan di Jakarta. Demikian pula fatikan di mana ada rasul Petrus dan mewartakan injil selama 25 tahun dan wafat di sana. Ketiga, Santo Clemens dari Roma, Paus ketiga seperti dapat kita baca dalam Filipi 4 ayat 3 dan juga dalam suratnya kepada Jemaat di Korintus, 1 Clemens 5 ayat 1 sampai 6. Santo Clemens menasehati Jemaat agar meneladan gereja Katolik Roma dan Rasul Petrus serta Rasul Paulus yang telah dianiaya hingga wafat. Keempat, gereja melestarikan dan mengenang akan Rasul Petrus dan sejarah gereja Perdana. Demikianlah beberapa alasan mengapa pusat agama Katolik berada di Fatikan pada seri kedua ini. Salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.